Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 Baik untuk mempersingkat waktu Sebenarnya Dalam menyampaikan ceramah atau siraman rohani Sebetulnya saya bukan ahlinah Ada bahasa atau pepatah bilang Iqawusidal amru'ila goli ahlihi al-yajrisya'ah Apabila sesuatu disampaikan bukan pada ahlinya Maka payah jisah tunggulah saat kehancurannya Orang Inggris bilang The rice fish on the rice man, the rice man on the rice fish Untuk itu Apabila ceramah saya banyak kekurangan atau kesalahan Karena saya bukan ahlinya Mohon maaf dan sebesar-besar Selanjutnya Biar jelas apa sih topik dan tema Yang akan disampaikan pada malam hari ini Saya mohon kepada semuanya Pulang dari sini Minimal yang mempel dalam kepala semuanya Tahu judul pengajian yang disampaikan malam tadi Judul atau topik yang disampaikan Yaitu Singkat, relatif, jelas Dua kata Kunci sukses Dari belahan dunia manapun Kata pandang sudut pandang budaya sukses Sudah mengagenda Dibenak Dibenak kita semua Bermacam-macam beribu-ribu buku yang menyatakan tentang sukses Dari barat ke timur Dari selatan ke utara Ribu-ribu buku yang menyatakan tentang Kiat sukses Dari musim rambutan sampai musim durian Tetap menyatakan buku sukses Tapi yang jelas Itu semuanya sukses menjurus kepada hal-hal dunia Jarang sekali Bahkan sedikit sekali Orang yang menggali tentang sukses dunia Sukses akhirat Sukses duniawi Sukses ukhrum Oleh karena itu Saya menyampaikan Kunci sukses ada tiga Satu yakin Dua ikhlas Tiga syukur Itu sukses secara duniawi Terlebih-lebih sukses nanti di akhirat nanti Yang pertama yakin Apa yang diyakini dari Allah Kepada hambanya yang sukses Pertama Hamba yang yakin kepada Allah Menyatakan bahwa Allah Mempunyai sifat dan asma-asma yang agung Yang disebut dalam asma-ul-husna Karena sifat dan asma-ul-husna Yakin Allah kepada hamba yang yakin Kepada hamba-hamba yang lebih yakin Allah tidak akan Memberikan kecelakaan Atau mendolimi seseorang Bahkan Allah menyuruh kepada hamba yang yakin Untuk melaksanakan hal yang berita Yang kedua Apa yang diyakini dari Allah Contoh Allah memerintahkan kewajiban Salah satunya Usawarah kita Untuk hal-hal yang positif Masa depannya Termasuk pengajian Seandainya kita sudah jauh Dari hal-hal kebaikan dan kewajiban Itulah yang dinamakan Hamba yang dolim Mendolimi Jangan ada mimpi yang sejati Untuk sukses Jangan ada mimpi yang hakiki Untuk sukses dunia dan akhirat Tapi itu adalah mimpi semata-mata Makanya Allah Mengisarahkan kepada para alim ulama Wabir khusus kepada para sohabat Seandainya Jadi yang pertama Kunci sukses adalah yakin Yang kedua kunci sukses adalah ikhlas Yang ketiga kunci sukses adalah syukur Kenapa cuma tiga poin Padahal banyak hal-hal mahmudah Dan terpuji lainnya Sepubi kona'ah Tawadok Dan lain-lainnya Karena secara diteliti dan ditela'ah Yakin, ikhlas, dan syukur Adalah merupakan sentra-senta organik Termasuk dari ketidak-tidaknya itu Mungkin itu saja Yang bisa disampaikan Dalam seramah pada malam hari ini Mudah-mudahan Allah memberikan Keyakinan kepada kita semua Karena insya Allah kalau sudah yakin Insya Allah sukses dunia dan akhirat Terima kasih atas segala perhatian Mohon maaf atas segala kekurangan Ditutup dengan lantunan Sebuah pantun Kemana jalan ke Jogja Kesini ke arah kanan Kemana jalan ke Serga Kesini ke tempat pengajian Akhirul kalam Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih atas segala ke Jogja